ya guys jadi indodax ini sudah mengumumkan akan ada empat koin baru yang akan ditambahkan pada tanggal 2 Maret nanti dan akan mulai trading itu di tanggal tiganya dan salah satu token yang nge-listing di indodax itu adalah token asik gitu ya jadi kita lihat saja ini ada V chain konfek kunci koin dan asik token nah ini beberapa berapa token atau koen yang akan listing di indodax pada tanggal 2 nanti dan iya mudi mulai tradingnya pada tanggal tiga ya jadi pernyataan resmi dari blog indodax blognya seperti ini Halo member indodax dengan senang hati kami mengumumkan empat aset kripto baru yang akan ditambahkan ke marketplace yaitu V chain Fed compact finance atau cpx kunci koin atau kunci dan asik token dengan kode asik deposit dengan jaringan mainnet cvk dengan cvx dengan jaringan rc20 kunci dan asik dengan bf20 dimulai pada Rabu 2 Maret tahun 2022 pukul 2 siang dan tradingnya mulai hari Kamis gitu ya jadi kalau kalian ingin melihat secara keseluruhan aset apa saja yang yang akan listing ini ya V feed cpx kunci dan asik ini merupakan aset kripto pilihan manajemen indodax yang telah melalui tahap due to due diligence untuk informasi due diligence dapat diakses melalui link berikut untuk feed dan cpx nah ya kalau tidak salah saya kunci dan asik ini token yang dimiliki di Indonesia ya kunci mungkin ya jadi kunci koin ini adalah aset kripto dan platform fleksibel untuk menjalankan aplikasi kripto hingga desentralisasi exchange atau serum atau deck ya kunci koin berada di peringkat 2915 dari 177 24 aset kripto dengan harga 5000 Wow ini sudah langsung mahal ya kuncinya untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi link berikut nah untuk asik token sendiri ya ya asik token ini jadi disclaimer on ini bukannya promosi atau apa ya jadi saya tidak tidak ada afiliasi dengan siapapun di sekedar seingin informasikan kepada buat pecinta kripto karena asik token ini diawal kemunculannya memang kontroversial ya walaupun ya sempat dibantah dan akhirnya itu ya sampai sekarang tidak ada lagi berita negatifnya ya karena ini di Indonesia di fancash web juga yang kemarin itu baru rilis di fancash web itu sudah lumayan naik gitu nah asik token ini nanti akan kodenya akan berubah menjadi asik V2 token yang dibuat oleh PT Meta Nusantara Victoria yang memiliki tujuan proyek game p2n atau P2e NFT marketplace dan metaverse asik token asik V2 berada di peringkat 3077 dari 17000 aset dengan harga 0,052 nah namun indodark nanti akan redenominasi menjadi token asik V2 ya dengan perbandingan 1 banding 1000 lalu harganya asik tokennya berarti 52 rupiah gitu total pasokannya 10 miliar asik ya untuk informasi lebih lanjut tentang asik silahkan kunjungi tautan ini ya kita akan klik saja tautannya nah di websitenya ini kita langsung melihat asik token adalah kita terjemahkan saja asik token adalah utilitas utama dalam tiga proyek kami V2 games NFT market V2e ya games dan NFT marketplace Nusantara dan Nusantara first ya asik dapat digunakan di ketiga proyek tersebut gitu nah cuplik permainan langsung kalian klik saja nanti nah token asik ini dibuat tadi oleh PT Nusantara Victoria selain itu wow asik token adalah utilitas utama dalam tiga proyek ya tadi sudah kita sampaikan keluarga asik nah seperti yang kita sudah ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi ini ya langsung di kata asik merupakan singkatan dari nama awal salah satu keluarga artis paling Indonesia mereka adalah Anang Asanti Aurel Asriel Arsi Hermansah dan Arsyah Hermansah wow ini langsung kredibilitasnya langsung taruhannya keluarga ya keluarga Anang Asanti gitu ya ya Anang Asanti dan keluarga kecilnya seperti ya ini Anang lah yang memiliki pengikut di YouTube itu sekitar 5 juta lalu ada Asanti juga pengikutnya sama 5 juta kemudian Aurel 4 juta pengikut ya istrinya Atta Halilintar kemudian Hermansah wow sama juga Arsy Arsyah juga ini wah ini taruhannya keluarga ya gitu ya semoga token asik ini bisa membuat orang cuan gitu ya karena kalau dilihat dari proyeknya ini memang proyeknya serius digarap ya tapi kita juga tidak tahu nanti kedepannya ya karena dia memiliki P2R juga conglak ya permainan tradisional Indonesia lalu ada pasar NMT juga nanti ya Nusantara Fars juga wow ini salah satu token yang proyeknya bagus gitu ya ya saya juga tidak bilang ini jelek gitu tapi kalau dilihat dari proyeknya token ini memiliki proyek yang jelas gitu ya tidak seperti token Indonesia yang lain yang ya walaupun seperti toko kriptual itu bagus lah seperti bot X nya itu kan belum terlalu jelas proyeknya seperti apa karena hanya copy trading dari ethereum lah gitu ya tapi untuk asik token ini ini berpotensi nanti di ICO nya ya tanggal 2 dan tanggal 3 itu kemungkinan dia akan naik gitu ya jadi buat kalian yang sudah miliki token ini ya tentunya harusnya harusnya ya itu tidak berpengaruh dengan kalian beli di di pancake swap karena di indodark itu akan di redominasi katanya satu perbanding seribu kemungkinan ya buat yang kalian di pancake swap itu harus di redominasi dulu kalau ingin jual di indodark karena ya kita lihat di coin market cup nya nah melihat akan adanya rilis di indodark ini sudah langsung naik ya dengan harganya 0,49 US dollar nya kalau di kompromisikan dia atau 0,52 gitu ya karena apa ya ya ini secara tujuh harinya memang dia sedang turun tetapi lihat satu bulannya sudah naik 750% dan tiga bulannya ya 607% secara keseluruhan naik itu sebesar 800% ya token asik ini gitu ya jadi buat kalian yang ingin berspekulasi disini nanti silahkan kalian tunggu di tanggal 3 nanti ya asik tokennya nah V2A gamenya ada congklak, bekel game, layangan, komodo chain, we are fakwa game wah ini ini sih kalau proyeknya boleh dikatakan jelas ya kita tidak tahu nanti di pasar indodarknya ya apakah dia akan bullish ya harusnya ketika ICO ya initial coin offering itu biasanya koin akan naik ya semoga token asik ini bisa membuat kita cuan nanti ya karena disini ini kalau di pasar sini baru venket swap dan itu belum di redominasi di versi 2 nya gitu ya nah di indodark nanti langsung di redominasi gitu ya nah jadi ya buat kalian ingin cuan silahkan nanti ya ini juga bukan ajakan untuk membeli ya karena ya seperti biasa token-token yang baru rilis itu ya berpotensi ya kalau kita lagi beruntung ya kita bisa untung ya tapi kalau kita lagi apes ya kita rugi ya karena ini adalah token yang ya pundang mentalnya ya masih lemah lah gitu ya karena belum lihat proyek ini seperti apa kedepannya nah begitu saja terkait token asik buat kalian yang ingin mencoba nanti di ICO tanggal 3 silahkan dibeli saja tapi ya ini bukan anjuran juga semuanya dianalisa sendiri lah ya kalau ini bermasalah ya itulah namanya dunia kripto gitu see you next video jangan lupa subscribe like dan ya 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 ya